di sini ada terigu saya mau gunakan terigu kurang lebih 200 gram kemudian mau saya tambahkan ini tepung pati atau tepung beras kurang lebih 100 gram jadi perbandingannya terigunya 200 tepung patinya 100 gram kemudian kalau sudah masuk ini mau saya tambahkan baking powder cukup setengah sendok teh vanili bubuk satu bungkus ini ada permivan saya gunakan kurang lebih satu sendok teh kemudian yang terakhir ini ada gula pasir saya gunakan tiga sendok makan untuk melarutkannya saya gunakan air biasa untuk ukuran airnya kurang lebih 200 mili kita masukkan bertahap agar tidak terlalu encer setelah tekstur adonannya seperti ini saya mau tambahkan kemudian ini ada margarin cair kurang lebih dua sendok makan jadi ini margarinnya udah dicairkan terlebih dahulu kemudian kita tambahkan garam sejumput saja kita aduk sampai merata biar teksturnya lebih encer saya mau tambahkan lagi sisa air yang tadi masih ada sisanya untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental nah ini kita sisihkan dulu kita diamkan kurang lebih 10 menit sambil kita diamkan saya mau potong-potong pisang ini satu pisang mau saya potong kurang lebih menjadi enam bagian nah seperti ini jadi kita potong bulat bukan miring untuk teman-teman yang di tempat tinggalnya tidak ada pisang gepeng itu bisa diganti menggunakan pisang raja nangka ataupun pisang tanduk itu juga bisa yang penting itu pisang yang digoreng atau dimasak jadi itu saat dimasak itu bagus hasilnya kalau untuk tekstur pisang ini harus benar-benar matang apa setengah matang mbak harus matang tapi jangan yang terlalu matang kalau setengah matang terhasilnya kurang enak jadi itu agak keras ntar saat sudah digoreng nah setelah ini pisang selesai dipotong-potong jadi saya mau celupkan dengan adonan yang tadi kita bikin kemudian mau kita goreng sambil menunggu minyak panas ini saya masukkan pisang yang tadi sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam adonan kita lumuri sampai semuanya tercap terbalur rata setelah semuanya terbalur rata minyaknya sudah panas langsung kita goreng ini kalau untuk pengorangan ini mbak sampai matangnya itu gimana sampai matangnya itu warnanya coklatan merata mas jadi karena ini kan tadi dikasih gula pasir jadi itu warnanya itu karamel warna coklat jadi ini untuk pengorengannya waktunya itu kurang lebih 5 menit kita goreng sampai warnanya kecoklatan nah kemudian tuh untuk pemakingan atau pengemasannya itu saya menggunakan mica kecil sama tusuk sate karena saya jual di dua tempat di sekolahan sama di rumah untuk di sekolahan untuk menarik pembeli saya menggunakan tusuk sate dan untuk topping itu saya gunakan susu kental manis rasa coklat sama saya kasih mesis ini ada dua jenis gitu ya? iya ini kalau dalam sehari bisa habis berapa pisang mbak? untuk sehari saya kurang lebih 4 sisir pisang mas jadi itu kalau satu sisir itu biasanya 20 pis isinya jadi kurang lebih 80 pis kalau warnanya sudah merata kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang langsung kita angkat kemudian kita tiriskan untuk topping bagian atas ini saya gunakan mesis warna seperti ini kemudian untuk pemakingannya atau pengemasannya kalau memakai mica saya kasih 4 pis kemudian kita kasih susu kental manis ini harus yang coklat mbak? iya nah untuk mempercantiknya ini saya kasih mesis di atasnya mas taburan mesis gitu ya? iya nah ini yang menarik pembeli mas ini kita taburin mesis sampai merata seperti ini ini dan hasilnya ini setelah dikasih susu kental manis dan mesis warna hasilnya lebih menarik nah ini harganya Rp2.000 per bungkusnya Rp2.000? iya ini tinggal kita stabless kalau untuk yang pakai tusuk sate ini tinggal kita tusukkan satu tusuk sate isinya ini 3 pis atau 3 potong pisang seperti ini nah setelah itu tinggal kita kasih topping susu coklat seperti tadi bagian atasnya kita balurin merata selanjutnya untuk penempelannya ini gampang aja tinggal kita tempelkan saja ini sudah otomatis ngikut sendiri biar lebih enak harganya Rp1.500 kita pakai tusuk Rp1.500 iya kita coba rasanya bismillahirrahmanirrahim crispy di luar rasa tepungnya manis gurih pisangnya juga manis terasa sekali pisangnya tidak terlalu matang jadi masih ada kenyal-kenyalnya tapi terus makan tidak terlalu matang seperti apa yang ditutuk